Hai guys, balik lagi ke channel youtube aku Tutorial kali ini aku akan kasih tips ke kalian yaitu Cara melihat semua password wifi yang tersimpan di handphone android nih guys Nah jadi untuk kalian yang ingin melihat kembali semua password wifi yang pernah tersimpan di handphone android kalian Langsung aja kita ke tutorialnya Caranya, kalian masuk ke setelan atau pengaturan handphone android Selanjutnya di bagian ini kalian masuk ke menu jaringan dan internet Lalu masuk ke menu internet Nah akan muncul tampilan seperti ini Di bagian ini kalian masuk ke menu jaringan tersimpan Dan akan muncul jaringan wifi yang pernah terhubung sebelumnya ke handphone android kalian guys Jadi disini kalian tinggal pilih aja Jaringan wifi yang ingin kalian lihat kembali kata sandinya Sebagai contoh aku akan lihat kembali kata sandi wifi Atas nama ini guys ada apa Aku akan lihat kembali kata sandinya Untuk melihatnya kalian tinggal klik aja jaringan wifi yang pernah terhubung ke handphone android kalian Lalu di bagian ini ada tampilan dari barcode Disini ada bagikan kalian klik Nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Jadi disini kalian dapat melihat kembali password wifi yang tersimpan di handphone android kalian guys Contohnya itu seperti ini Aku pernah terhubung ke jaringan wifi ada apa Dan ini dia password atau sandi wifi nya Jadi seperti ini guys cara melihat kembali semua password wifi yang tersimpan di handphone android Sekian tutorial dari aku semoga bermanfaat dan terima kasih